Halo semuanya, saya Vida Mastrika dan dalam video sharing kali ini saya akan sharing tentang Simple Future Tense Nah karena materinya panjang makanya Simple Future Tense ini videonya saya bagi jadi 2 part Untuk video part 2 silahkan klik linknya di description box Dan disana juga ada video lainnya tentang Future Tenses Oke kita langsung saja ke materi ya Oke saya mulai dengan sharing Simple Future Tense Bagaimana format dari Simple Future Tense kita lihat dulu Nah ini adalah formatnya Formatnya adalah subject ditambah will ditambah infinitif tanpa to ya Oke jadi disini kata kuncinya adalah will Oke format yang kedua adalah subject ditambah be Going to ditambah simple form of verb Disini kata kuncinya adalah be going to B nya ini ada is, ada am, ada are ya Jadi ada 2 format yang biasa kita pakai dengan will Will disini tanpa be dan disini tidak ada kata to nya Yang kedua itu ada dengan be plus going to B nya itu adalah is, am, atau are ditambah dengan going to dan dilanjutkan dengan verb ya Bagaimana contoh kalimatnya Kita lihat Oke ini dia Contoh kalimatnya dengan be going to dan will Be going to dan will contohnya ada di kalimat A dan B Yang pertama I am going to live at 9 tomorrow morning Yang B I will live at 9 tomorrow morning Yang A ini adalah format dengan be going to Berarti ada be ditambah going to ditambah base form of verb Yang kedua ada subject ditambah will ditambah base form of verb Be going to dan will ini digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang belum terjadi atau di future time Kalau kita lihat di grafiknya disini ada now sekarang Disini adalah future disini adalah past Oke kejadiannya ada disini Di suatu waktu di masa depan Jadi belum terjadi Kita pakai be going to dan will Kalimat A dan B dan juga C dan D Itu memiliki arti yang sama Walaupun dia memakai kata-kata yang berbeda I am going to atau I will itu memiliki arti yang sama Disini will dan going to Often give the same meaning But sometimes they express different meanings Nah bagaimana cara membedakannya Nanti akan ada penjelasannya lebih lanjut ya Tapi biasanya Be going to dan will ini mengekspresikan hal yang sama Contohnya Yang C dan D ini sama ya Mary is going to be at the meeting today Dan Mary will be at the meeting today Ini memiliki arti yang sama Jadi di masa depan Future time Maksudnya hari ini Tapi harinya masih belum berakhir ya Jadi itu termasuk di future time Going to be dan will be disini memiliki arti yang sama Yang selanjutnya kalimat A dan F Ada penggunaan kata shall I shall live at 9 tomorrow morning Atau we shall live at 9 tomorrow morning Ini bisa untuk mengekspresikan future time Atau keadaan yang terjadi di masa depan Tapi jarang digunakan Yang lebih sering digunakan itu adalah Going to dan will Oke Nah disini di bagian bawah Ini ada catatan kakinya Today, tonight, this morning Atau this afternoon, this evening Itu can express present, past, atau future time Tergantung dari konteks kalimatnya Kalau today-nya sudah lewat Hari ini, misalnya kita berbicaranya siang hari Tapi kita maksudkan hari ininya itu tadi pagi Itu berarti sudah lewat Bisa menjelaskan tentang past time Yang membedakan adalah verb yang digunakan Oke Contohnya Ini yang pertama adalah present Sam is in his office this morning Berarti itu saat ini masih pagi Dan Sam sekarang sedang berada di kantornya Yang kedua Past Ann was in her office this morning at 8 But now she's at a meeting Berarti sekarang sudah lewat dari jam 8 pagi Ann itu tadinya berada di kantor tadi pagi Tapi sekarang sudah lewat jam 8 Dan Ann itu sekarang sedang ada di sebuah meeting Yang ketiga Membahas tentang future Bob is going to be in his office this morning After his dentist appointment Berarti sekarang masih pagi Tetapi Bob itu belum berada di kantornya Oke Jadi Bob itu masih di Janji dengan Dokter giginya Dan kali ini Bob belum ada di Kantor Tetapi saat ini masih pagi Kalau bingung seperti biasa Terjemahkan dulu ke dalam bahasa Indonesia Walaupun di dalam bahasa Indonesia Masih tidak terlihat Perbedaannya antara Past, present, dan future Tapi setidaknya Ada Ada pembedanya sedikit ya Ini Yang ini saat ini sedang berada Yang ini tadinya Dan ini Akan ya Oke Semoga bisa Menjelaskan perbedaannya Oke Nah ini lebih detail lagi Tentang format dengan Be going to Be going to Itu diikuti oleh Simple form of verb Jadi verbnya Tidak usah ditambah Ing atau tambah E D Kita tetapkan itu Format verbnya Yang bentuk yang pertama Seperti kalimat A dan D Contohnya We are going to be late She is going to come tomorrow Yang disini adalah Contoh kalimat yang salah She is going to come tomorrow Itu salah Ya Ini adalah Base form of verb Tidak perlu ditambah Ing Tidak perlu ditambah E D Atau tidak perlu ditambah S Atau E S Disini Oke Karena formatnya Disini sudah ada B nya ya R Is Atau M Nah yang mengikuti Verbnya disini adalah Hanya base form of verb Saja Untuk membuat kalimat Tanya B nya dipindah di depan Setelah itu subject Plus going to Contohnya ada di kalimat C B nya ada tiga ya M Is Atau R Subject nya Contohnya ini Dan Lanjutannya adalah Going to Ditambah dengan Simple form of verb Yang kalimat negatif Subject nya pertama Setelah itu B Ditambah not Ditambah going to Dan lanjutannya Not nya ini Melekat di B nya ya Jadi M not Is not Dan R not Oke Be going to Ini di Lebih Biasa digunakan pada Saat speaking Dan informal Writing Dibandingkan dengan Formal Writing Oke Be going to Itu dalam informal Speaking Kadang di Ucapkan dengan Gana Gana Is not Usually Written form Berarti di dalam Saat menulis Gana itu Tidak Tidak Biasa digunakan ya Contohnya Seperti kalimat E Hurry up We're gonna be late Nah itu Lebih sering digunakan Pada saat Kita Berbicara Saya lanjut Oke Examples Contohnya dulu Lengkapi kalimat-kalimat Dengan Be going to Dan Kata-kata Yang ada di dalam Kurung Contohnya Yang A Berarti ini adalah Membuat kalimat tanya Kalimat tanya Berarti B nya duluan Setelah itu Subject Setelah itu Going to Setelah itu Diikuti dengan Base form of verb Ya What are you going to do This afternoon? Oke Jawabannya Kalimat positif Berarti ada B Plus Going to Ditambah dengan Base form of verb I am going to work on My report Oke Coba Di nomor 2 Kalimat tanya Where Kalau Subjectnya adalah Alex Berarti Disini Where is Alex Going To be Where is Alex Going to be Later Tonight Jawabannya Oke Disini Kita pakai B nya Ditambah Going to Going to He is Going to be At Kim's House Yang nomor 3 Kalimat pertanyaan Lagi Kalimat pertanyaan Berarti B nya duluan Kita lihat Subjectnya You Berarti B nya Adalah Are Are You Ditambah Subjectnya Ditambah Oh ya Disini saya Kurang Alex nya ya Di nomor 2 Where is Alex Going to be Are you Disini Ada Going to Finish Klapnya Tidak berubah Are you Going to Finish Is this exercise Soon Jawabannya Adalah Yes I Formatnya Adalah Am Going To Finish In Less Than a Minute Oke Semoga Soal Latihannya Bisa Membantu Kalian Untuk Berlatih Bagaimana Membuat Kalimat Tanya Dan Jawabnya Dalam Format Be going to Sekarang Kita Format Dengan Will Will Itu Formatnya Adalah Subject Ditambah Will Ditambah Infinitif Tanpa To Ataupun Base Form of Verb Untuk Negatifnya Not Nya Melekat Pada Will Jadi Subject Ditambah Will Ditambah Not Kalau Mau Disingkat Berarti Singkatannya Adalah Want Ditambah Base Form Of Verb Ditambah Dengan Keterangan Waktunya Question Berarti Will Pindah Kedepan Sebelum Subject Setelah Itu Diikuti Subject Base Form Of Verb Dan Keterangan Waktu Short Ansernya Yes Dan No Diikuti Dengan Subject Diikuti Dengan Will Untuk Jawaban Yes Dan Won Untuk Jawaban No Untuk Contraction Atau Singkatan Will Itu Biasanya Disingkat Di dalam Percakapan Sehari-hari Atau Di dalam Informal Writing Tapi Dalam Formal Writing Itu Will Tidak Disingkat Speech And Informal Writing Contraction Ini adalah Seperti Ini I'll You Seal Dan Yang Lain-lain Jadi Will Itu Bisa Disingkat Dengan Noun Di Dalam Percakapan Tetapi Tidak Di Writing Yang Ini Dengan Pronouns Yang Ini Dengan Noun Kalau Pronouns Itu Bisa Di Speech Dan Informal Writing Tapi Yang Di Nouns Itu Biasanya Hanya Hanya Pada Speech Saja Hanya Pada Percakapan Saja Tapi Tidak Di Tulisan Disini Ada Sebuah Catatan Kaki Disini Yang Perlu Kalian Perhatikan Contracted Ini Biasanya Digunakan Pada Pronoun Dan Noun Ini Tidak Di Dalam Helping Verbs Di Short Answer Jadi Short Ansernya Tetap Will Dan Want Tidak Dikontraksi Lagi Misalnya Will Tidak Hanya Seperti Ini Tapi Tetap Yes I Will Bukan Yes I'll Jadi Dalam Jawaban Sikat Will Itu Tetap Pada Formatnya Tidak Disingkat Yes I'll Atau Yes You Tidak Digunakan Di dalam Short Answer Jadi Tetap Yes I Will Atau Yes You Will Future Simple Atau Simple Future Digunakan Saat Untuk Memprediksi Sebuah Kejadian Yang Akan Terjadi Di Masa Depan Kita Pakai Future Simple Contohnya Adalah It Will Rain Tomorrow Ini Adalah Prediksi Karena Kita Tidak Bisa Tahu Benar Benar 100% Apakah Besok Itu Akan Hujan Atau Tidak Dengan I Atau We Itu Bisa Untuk Menexpresikan Desision Yang Spontan Misalnya Saat Kita Sedang Dihadapkan Pada Suatu Situasi Dan Kita Harus Mengambil Tindakan Yang Segera Itu Kita Bisa Menggunakan Will Dengan Subject I Atau We Jadi Kita Baru Memutuskan Sesuatu Kita Langsung Bilang Contohnya I Will Pay For The Tickets By Credit Card Misalnya Kita Lagi Ada Di Depan Counter Pembelian Tiket Untuk Film Atau Konsert Atau Yang Lain Lain Di Sana Kita Baru Memutuskan Untuk Membayar Dengan Credit Card Kita Bilangnya I'll Pay For The Tickets By Credit Card Yang Ketiga Bisa Digunakan Untuk Membicarakan Tentang Willingness Atau Keinginan Kesediaan Jadi Contohnya Adalah I Will Do The Washing Up Atau He Will Carry Your Bike For You Ini Kesediaan Untuk Melakukan Washing Up Atau Disini Kesediaan Untuk Membawa Tas Disitu Kesediaan Di Format Negatif Untuk Menyatakan Ketidaksediaan I won't Leave Until I've Seen The Manager Saya Tidak Akan Pergi Setelah Sampai Saya Melihat Managernya Unwillingness Kalau disini Ada Negatifnya Berarti Saya Tidak Mau Ini Dengan I Di Format Introgatif Using Shall Ini Untuk Membuat Suatu Penawaran Shall I Open The Window Bolehkah Saya Membuka Jendelanya Untukmu Bolehkah Saya Membuka Jendelanya Untukmu Jadi Ini Penawaran Dengan Dengan Di Introgatif Form Dengan Shall Itu Untuk Suggestion Shall we Go to the Cinema Tonight Ini adalah Suggestion Atau Saran Jadi Akankah Kita Ke Bioskop Malam Ini Termasuk Di Saran Bedanya Kalau yang I Dengan Shall Itu Nanti Jatuhnya Ke Over Kalau We Dengan Shall Di dalam Introgatif Form Ya Introgatif Form I Di dalam Introgatif Form Dengan Shall Itu Bisa Digunakan Untuk Meminta Advice Atau Nasihat Atau Juga Instruction What Shall I Tell The Boss About This Money Apa Yang Seharusnya Aku Katakan Apa Yang Seharusnya Aku Katakan Kepada Atasan Tentang Uang Ini Itu Pakai Shall Dan Di dalam Kalimat Tanya Untuk Menanyakan Tentang Advice Atau Instruction Dengan You To Give Orders Atau Membuat Perintah You Will Do Exactly As I Say Kamu Akan Melakukan Sesuai Dengan Apa Yang Saya Katakan Dengan You Lagi Di Introgative Form To Give An Invitation Atau Undangan Will You Come To The Dance With Me Itu Adalah Undangan Bagaimana Caranya Mengingat Ini Karena Future Tense Itu Fungsinya Banyak Tidak Hanya Untuk Menjelaskan Tentang Future Tapi Juga Tidak Hanya Untuk Predict The Future Event Spontaneous Decision Willingness Unwillingness Make An Offer Suggestion Instructions Order Invitation Jawabannya Adalah Kita Harus Terbiasa Dulu Jadi Bagaimana Caranya Kita Mengingat Itu Adalah Dengan Cara Terbiasa Banyak Berlatih Dan Banyak Mendengarkan Nanti Nanti Kita Akan Biasa Untuk Memakai Format Future Untuk Beberapa Kondisi Ini Ini Adalah Perbedaan Kapan Kita Sebaiknya Menggunakan Be Going To Dan Kapan Sebaiknya Kita Menggunakan Will Be Going To Dan Will Ini Artinya Sama Di depan Saya Sudah Membicarakan Bahwa Ini Artinya Sama Artinya Sama Jika Mereka Digunakan Untuk Membuat Prediksi Tentang Masa Depan Prediksi Tentang Masa Depan Pada Kalimat A Dan B Ini Artinya Sama She Is Going To Succeed Because She Work Hard She Will Succeed Because She Works Hard Disini Artinya Sama Dia Akan Sukses Dia Akan Sukses Itu Mempunyai Arti Yang Sama Tapi Perbedaannya Itu Ada Di Kalimat C Dan D Be Going To Dan Bukan Will Ini Digunakan Untuk Mengekspresikan Sebuah Keadaan Yang Sudah Direncanakan Terlebih Dahulu Be Going To Dipakai Untuk Membicarakan Kegiatan Atau Keadaan Yang Memang Sudah Direncanakan Terlebih Dahulu Sebelum Kita Berbicara Tentang Itu Kita Sudah Merencanakannya Terlebih Dahulu Di Beberapa Hari Sebelumnya Atau Beberapa Waktu Sebelumnya Yang C Kalimatnya I Bought Some Wood Because I Am Going To Build A Book Case For My Apartment Saya Membeli Kayu Karena Saya Akan Membuat Bookcase Atau Rak Buku Di Apartment Saya Disini Menunjukkan Bahwa Speakernya Ini Memang Memang Sudah Berencana Untuk Membuat Rak Buku Sebelum Dia Berbicara Tentang Ini Dia Memang Sudah Berencana Di Beberapa Waktu Sebelum Dia Berbicara Untuk Membuat Rak Buku Makanya Dia Pakai Be Going To Yang D Kita Lihat Bedanya Will But Not Going To Ini Digunakan Untuk Mengekspresikan Sebuah Keputusan Yang Dibuat Oleh Pembicara At The Moment Of Speaking Jadi Saat Dia Berbicara Dia Membuat Keputusannya Baru Saja Atau Saat Dia Berbicara Keputusannya Baru Dibuat Dan Belum Direncanakan Sebelumnya Contoh Kalimatnya This Chair Is Too Heavy For You To Carry Alone I'll Help You Berarti Pada Saat Itu Ada Speaker Dan Ada Temannya Mungkin Yang Akan Membawa Sebuah Kursi Nah Kursi Itu Menurut Speakernya Atau Menurut Pembicaranya Itu Terlalu Berat Untuk Dibawa Sendirian Nah Karena Dia Melihat Saat Itu Dia Melihat Temannya Akan Membawa Kursi Dan Kursinya Terlalu Berat Dia Saat Itu Langsung Memutuskan Untuk Membantu Temannya Untuk Membawa Kursi Itu Jadi Kalimatnya Adalah I'll Help You Speakernya Atau Pembicaranya Tidak Punya Rencana Sebelumnya Untuk Membantu Si Temannya Tapi Pada Saat At The Moment Of Speaking Saat Dia Baru Melihat Dan Dia Langsung Memutuskan Itu Dia Menggunakan Will Dalam Kalimatnya Jadi Bukan Direncanakan Dari Jauh-jauh Hari Seperti Kita Pakai Be Going To Atau Untuk Membuat Bookcase Di Sini Nah Dia Langsung Lihat Dan Langsung Memutuskan Itu Kita Pakai Will Oke Materi Selanjutnya Tentang Simple Future Tense Akan Ada Di Part 2 Silahkan Klik Link Video Part 2 Di Description Box Sampai Ketemu Di Part 2